Intro Halo Selamat malam Selamat bulan Selamat bulan Bulan Maret MRT beroperasi Hujan pada dateng Mitos kan begitu Maret March Berarti kita sering-sering ke Indomaret Karena bulan Maret Gak ada Indo Alfa Ini video keberapa kita gak? Kedua Kita udah Apa sekarang Kemarin kita bahas Tentang Twice dan SNSD Sekarang kita bahas BTS Bintaro Trend Center Gue tadi punya pikiran BTS tuh gue becaya Cuman dia lebih lucu lagi Bintaro Trend Center tuh beneran ada gedungnya Beneran ada Aduh BTS BTS gak? Dari agensi Big Hit Entertainment Big Hit Entertainment Pada awalnya nih ya Ini masih pada awalnya Iya Sampai sekarang gak sih itu? Big Hit? Apa? Si agensinya Masih di Big Hit Oh Big Hit Iya gak tau Gak tau kusingetan apa Big Hit Big Hit itu bertulisan itu Iya kalo di Instagram tuh Big Hit Jadi I Big Hit I Big Hit Gue kira apa Ternyata Bukan Dia bukan ada hubungan Setengah dengan Iphone atau apa gitu Gak tau Tapi kalo dari Bumper openingnya Kayak Iphone gitu Putih-putih gitu Atau AI Mungkin yang punyanya Ya bisa kalian cari di Google ya Atau di komen aja kalo misalnya mau nambahin ya kan Misalkan masukannya gini Bang atau Kak gitu Bang Kak Nyayam Nah debut BTS tuh Di tahun 2013 2013? Wih baru Oh dimana Emang baru ya Iya lumayan lah Oh 5 tahun lalu Eh 6 Aduh matematika aku jelek banget 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu Soalnya kan 2019 Iya betul Sehingga pertamanya tuh No More Dream Oh tidak ada lagi mimpi Kucing Kucing Ini kucing rokes banget Eh sini 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 Memasuk krem-krem BTS tuh Dengan Anggotanya ada 7 ya Kok 7 dia? 7 So kalo 7 itu ada berapa ya? 12 ya Busee 12 itu apa? 7 Iya kan 12 sih 12 atau 9 Banyak lah pokoknya 7 makanya Tung band ya ada 7 Biasanya kan Dia digenepin sekalian Gitu lah Tapi kan 7 sama BTS Beda jenernanya Beda Kalo ini kan Kalo lebih K-pop Hip-Hop RnB EDM EDM apa sih? EDM ya? EDM Kita yang metal itu bukan sih EDM? Apa? Ada merchandise metal Metal lagi Itu lawless You open dead metal Itu BTS kita Membernya ada Suga Lead ya Lead rapper Ada V Aduh namanya V aja gitu Ada RM Running man Gak tau tuh Kim Namjoon Leadernya tuh Oh itu leader Oh dia namanya Kim Namjoon Tapi nih Nama koreanya Nama koreanya Nama aka Nama panggungnya RM Gak tau ya RM Gua ngegoogle sih RM RM Running man Dia leader yang jago bahasa Inggris Speak Oh Aksannya juga bagus Iya Iya di pentolan tadi ya Pentolan tadi ya Ada G-Hope Lead rapper Main dancer Dan sub Vokalis Vokalis Backing vokal Sub tuh Ada Kim Sok Jin J-Hope Harapan Kim Sok Jin tuh vokalis doang Ada Jungkok Jungkok Cape ya tuh Jungkok terus tuh Jungkok Jungkok lagi Jungkok kayak Main running man ya Iya Makanya kan Dari RM aja tuh Dia ada running man Ada hubungan dengan running man J-Hope main vokalis ya Lead dancer Terus ada yang terakhir Jimin Jimin J-Mein 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 tujuh J-Mein tujuh Kim Sok Jin Wah Si BTS ini Cukup apa Mencuri pelatihan ya Iya Iya makanya kan Dari penghargaan-penghargaannya Maksudnya Dari Kalau lo mungkin liat Youtube rewind ya Youtube rewind terakhir tuh Yang 2018 Yang dunia Iya itu dimasukin lagu BTS itu Lagunya doang Eh sama insert-insertnya yang idol kan Iya betul Dimasukin Berarti kan emang Dari sekian juta lagu Ribuan lagu BTS yang terpilih di Youtube rewindnya itu Iya itu lumayan sih ya Ya bukan lumayan lagi tuh Iya Lumakan deh tuh Bukan lumayan lagi Jadi BTS ini mulai-mulai Mengguncang dunia tuh Pas lagunya Mic Drop Kalau gak salah ya Mic Drop Iya gak sih Oh itu lagu Lagu yang Itu single apa Itu yang Awalnya single Terus sekarang Di remix sama Steve Aoki Dikuarin klipnya Wih canggih serius Steve Aoki Iya Steve Aoki Versi remixnya Tapi di kolaborasi juga Di klipnya Oh Oh featuring gitu Featuring Iya gila sih Terus di remix lagi sama Feat designer tuh yang Niga Yang kulit hitam Nge-rap Nge-rapin si lagu Jadi di tiga itu Ada Steve Aoki BTS sama Deziner Wah gila sih BTS Tapi gue ketahunya sih Tau atau BTS tuh saat Lagu Mic Drop sih Emang itu keren banget klipnya Gila Hype banget Wah kacau sih Ibaratnya udah di tune sama Steve Aoki sih Aduh Kacau Kan dia lumayan Penghargaan kan lumayan tuh ya Iya Apa sih ibaratnya Dia Apanya ya Maksudnya yang mungkin kan Kenapa bisa gitu ya Kenapa bisa begitu Meng-boomingnya gitu loh Ya mungkin Si BTS ini Pas nih momennya Dia terkenal saat-saat Sosial media tuh lagi melejit Iya betul Pas banget momennya Padahal disitu Dia Angkatannya siapa ya Ibarat si ini bukan sih Exo Exo Kayaknya udah lama deh Exo Kayaknya Exo duluan Exo duluan kayaknya Icon mungkin Econ Kalo yang pacar Theon itu Iya Aduh namanya sih apa sih Ada deh pokoknya deh Cari Google aja Kok gak di komen aja ntar Kalo kita ngomongin Awardsnya nih CBTS Ada 28 nih Yang internasional Internasional? Dia dapet penghargaan 28 awards 28 itu internasional? Iya Apalagi nasional ya kan? Wah udah Apalagi kompleknya? Udah ratusan kayaknya Internasional 28 Nasional Ya sekitar Wah puluhan lah Puluhan Dan RT RW lah Ada RT RW Tapi kita bacain gak 28-28 nya Iya Yang mencolok aja Yang kita highlight Jadi Si BTS ini Dapat awards dari AMA AMA American Music Awards 2018 Eh 2018 Oh itu tuh udah kelasan Si Idemi Lovato gitu-gitu Dia menang kategori Social Artist Eh Favorit Social Artist Iya tuh nominasinya tuh Nominasinya tuh Si siapa aja gak? Ada Cardi B Cardi B Ariana Grande Demil Vato Sama Sean Mendes Dia ngalahin semua itu loh Nggak alahin Ariana Grande cuy Wah gila cuy Demil Vato Terus dia menang Di Billboard Music Awards Kan kemarin Sama kategorinya Hampir sama-sama Jadi top social artist Dan mereka masih muda ya 24-25 Itu muda banget Berarti bentar lagi Wamil ya Wamil tuh tahun berapa? Wamil Wamil militer ya Iya di mereka Kadang gitu ya Di saat itu Titik-titik Wamil pasti Bakalan goyang Kayak suju Bikday Kayak pas balik lagi tuh Udah kayak Males Ah lanjutnya ya Mau sarang haye tapi Solo apa ya Lanjut grup ya Sekaranya balik ke panggung Sarang haye malah Lagi gitu Tentara Di Indonesia Untung belum ya Eh belum apa gimana ya Jadi Jadi si BTS ini kan Selain sama Steve Aoki Ya yang tadi Yang lu bilang itu kan Steve Aoki Pernama Nicki Minaj juga Di klip Idol Yang sebuah Color gitu Iya Pertama dia Ngelarin yang Sendiri Idol Terus dia Setelahnya dia Featuring sama Nicki Minaj Di lagu yang sama Cuman Si Nicki Minaj ini Cuman menambahkan Part-part yang rap Oh iya Untuk sebetulnya Iklan lagi nih Ini sponsor loh ini Ini gak sopan Malu disensor lagi Ntar nambahin edit lagi Eh Turun 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 Eh Terus si BTS ini Ngebuat record juga buat Youtube Iya Record 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 Ya membuat record Rekor lah Iya Rekor itu Rekornya itu Apa Video Dengan penonton terbanyak Selama dalam 24 jam Setelah video itu dirilis Oh setelah upload Dalam 24 jam Dia dapet Rekor Iya rekor Wah Dengan Jumlah penonton tuh 45.900.000 Something lah Waduh Poses satu tuh Poses satu Dia mengalahkan dengan Tanggal lagu siapa nih Si Taylor Swift Taylor Swift Iya Look what you made me Eh Look what you made me Oh masih ini juga ya Si Yes or Yes kan Si Twice juga kan Ngga BTS dulu Ngga Maksudnya Si lagu ininya ini Yang Video yang tersebut di upload Itu bareng sama Kan kalau Yes or Yes kan Baru kemarin kan Oh iya Bener Jadi 5 besar ini Dikuasanya sama Orang Korea Non-Koreanya Cuman ada Taylor Swift Sama Eminem Iya Untuk record Youtube ya Dalam 24 jam Youtube tuh dikuasai Korea Sekarang Gokil ngga tuh Youtube Nah Selain Youtube juga Si BTS ini Pernah jadi cover Majalahnya Time Itu ngeri banget sih Dengan title Next Generation Leaders Wah Wah gila gokil sih Time loh Dan judulnya Next Generation Leaders Time ini Majalah Amerika Lumayan Kuat lah Pelaris Temer Di kita mah Majalah apa ya Jokowi pernah masuk loh Jokowi pernah masuk ya Pernah cover Di Indonesia tuh Pernah Jokowi Bukan ini ya Kita bukan ini ya Bukan ini Kita cuman info aja Jadi Si Majalah Time ini Pernah covernya Jokowi Dari Indonesia ya Jokowi SBY Iwan Fals Soeharto Soekarno Habibi Ada 6 lah Berarti udah lama nih Majalahnya ini Udah mendunia sekali Legend Time Itu masih muda-muda banget Gatau udah nih Apa orang Korea pertama Yang masuk cover Majalah Time Ada lagi ya Gue kurang tau Mungkin Bisa aja di Google ya Atau komen Itu paling bener sih Biar kita sharing Ibaratnya kan Majalah Time loh Cover Time Terus Dia pernah di Undang sama Unicef juga BTS Untuk speak up Berarti itu kayak Berpengaruh banget ya Buat generasi Aduh Kenapa Untuk buka gue Gak sopan nih Eh Tidur Besok masuk Mudah-mudahan Dengan kucing Penontonnya banyak Iya Biasanya gitu Kan thumbnailnya BTS terus kucing Iya Iya kan Ngomongin Si BTS ini Dindang sama Unicef Jadi si RM tuh Yang ngomong di depan Kan tuh Iya Cilidernya Karena dia jago Inggris kan ya Jadi yang dia ngomong Iya Yang jago Bahasa Inggris kan Berarti ini si BTS ini Bisa dibilang Berpengaruh banget ya Buat generasi muda Sampai-sampai dia Diundang ke Unicef Dia bikin dilihat gitu Dunia tuh pasti ngeliat Dia dilihat sama Saat Unicef ini Dilihat sama Presiden Amerika Donald Trump loh Kalau lu liat di Youtube ya Ada Donald Trump loh Dia di si Unicef ini Di penghargaan Petingginya-petingginya Ada semua Unicef tuh sponsornya Barcelona bukan sih Atau udah enggak ya Sempet deh Sempet deh Sepet dari Barcelona Ya gitu Keren banget ya BTS Apa? Tapi gak semua orang Korea Suka sih Kayak Korea Ada Korea Selatan Dari cabang Apa sih Seoul Iya Kayak Ngeliat BTS tuh biasa aja Tapi kalau di luar Iya Itu kayaknya tinggi banget demamnya Apalagi Asia Tenggara ya kan Karena mungkin emang Kalau untuk Grupnya Korea sendiri Mungkin kayak rival mungkin ya Jadi ya ada yang Sirik gitu lah mungkin Ya Semakin tinggi Pohon kan semakin kenceng anginnya Semakin kenceng angin betul sekali Mungkin dibikinin ayunan kalau mau Makanya kan ada pesawat Kalau mau beli bikin naik pesawat Ngadanginnya Ngadangin tiba-tiba Ya Yang kita ketahui tentang BTS Cukup mantep Hanya itu aja ya Itu aja sih Jadi Kalau ada yang kelewat Atau ada yang kurang Bisa ditambil di komen Atau Atau mau minta apa Atau nanti Kalau BTS Ngeluarin karya lagi Kita bahas lagi Kalau Ini yang nontonnya banyak Jadi Ya di like lah Di like subscribe Diceritain ke temen Atau gak dikasih Di share Kalau yang Pecinta pelakor Eh temen Kirim dong Eh temen Gitu-gitu aja Buat pecinta pelakor Share Ke grup facebook Whatsapp Jadi Share itu di facebook Jangan politik sama itu doang Iya betul Sahabat-sahabat pelakor Belum disebut nih pelakor Di video ini Video kedua ini Pelakor itu pecinta lagu Korea Bukan pelakor perusaha hubungan ya Bukan Kita pecinta lagu Korea Jadi ya Untuk BTS nya sampai sini aja Kalau jadi kan Untuk BTS nya cukup sampai Kalau ada kekurangan Ya mohon maaf Karena kita Kita gak suka Bukan suka BTS Tapi kita sukanya yang cewek Yang group band ya Mungkin bisa dilihatin bedanya Ntar gini Oh lebih semangat nih cewek-cewek Iya Tapi tetap respect kan ya Kita respect Capsir Kalau anak pangkulang sama Capsir Di balik ya Ya udah ya Karena gitu aja deh Cukup Aduh Mau nutup gak Eh Loreng Ya udah Sampai disini Buat sahabat-sahabat pelakor Salam pelakor Sampai Ketemu di video selanjutnya Dah Peace Eh gini doang ya Eh gini Alah Spinger heart Haha